Intro Shalom papa mama dan adik-adik Sebelum kita memulai ibadah perhatikan panduan berikut ini ya Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus Selamat beribadah Selamat dari minggu adik-adik Kita harus bersuka cita Karena hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu Untuk memuji dan memuji akan nama Tuhan Walaupun masih dari rumah masing-masing Mari dalam keuntungan kasihnya kita angkat pujian Dengan dia, amir nama saya Jangan ada panggil 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 nama saya Oh, 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 Oh Dengar dia panggil nama saya, Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya, Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya, Dengar dia panggil namamu Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Amin Salam sejahtera bagi kamu sekalian Salam bagimu juga Mari kita bermasmur secara pertalasan dari masmur 105 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima Dari masmur 105 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima Bersyukurlah kepada Tuhan, Serukkanlah namanya Perkenalkanlah perbuatannya diantara bangsa bangsa Bernyanyilah baginya, Bermas menggara baginya Percakapkanlah segala perbuatannya yang kejahit Berbedalah di dalam namanya yang dikudus Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan Carilah Tuhan dan perbuatannya Carilah wajahnya selalu Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya Jisat-jisatnya dan penuh hukuman-penuh hukuman yang diucapkannya Amin Amin Berhasil dari tempat perbudakan Jangan ada padamu Allah lain dihadapanku Jangan membuat bagimu pantung yang menyempai apapun yang ada di daging di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyempai kepadanya atau berkepadaku padanya Sebab aku Tuhan Alamu adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membencikanku Tetapi aku menunjukkan kasih setiaan kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berbegak pada perintah-perintah Jangan menyebut nama Tuhan Alamu dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Ingatlah dan teruskan Pak Arisabat Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaannya Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabah Tuhan Alamu Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan Atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan Atau orang asing yang ditempatkan di kediamanmu Sebab penang hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya Dan ia berhenti pada hari ketujuh Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabah dan mengunduskannya Hormatilah ayamu dan umummu supaya lanjut umurmu ditana yang berikan Tuhan Alamu kepada Jangan membunuh Jangan bersinah Jangan mencuri Jangan mengucapkan sok sedusta tentang sesamamu Jangan mengingini rumah sesamamu Jangan mengingini istrinya Atau hambanya laki-laki Atau hambanya perempuan Atau lembunya Atau kebedainya Atau apapun yang dipunyai sesamamu Tuhan kasih Tuhan Amin Teman, mari kita berdoa Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memilih kami menjadi anak-anakmu Namun kami menyadari Bahwa terkadang kami tidak taat dan menyakiti hatimu Lewat utur kata, sikat dan perubatan kami Ampuni kami ya Tuhan Hanya oleh pengampunan-Mu lah Kami dilayakan untuk dapat berjumpa dengan-Mu Dan melalui firman-Mu Kami semakin mengenal setiap kebaikan-kebaikan-Mu Ya Tuhan Kami siap untuk mendengar firman-Mu Amin Kejadian 24 ayat 1-9 Ridka dipinang bagi Isak Adapun Abraham telah tua dan lanjut umumnya Serta diberkati Tuhan dalam segala hal Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumah Yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya Katanya Baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku Supaya aku mengambil sumpamu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi Bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanaan Yang diantaranya aku diam Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku Untuk mengambil seorang istri bagi Isak anakku Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana Tuhan ku keluar Tetapi Abraham berkata kepadanya Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana Tuhan, Allah yang punya langit Yang telah memanggil aku dari rumah ayaku Serta dari negeri sanak saudaraku Dan yang telah berfirman kepadaku Serta yang bersumpah kepadaku Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini Biarlah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu Sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku Tetapi, jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau Maka lepaslah engkau dari sumpahku kepadaku ini Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkau paha Abraham, tuannya Dan bersumpah kepadanya tentang hal itu Amen, Kerman Tuhan Selamat pagi anakku, Shalom Tiba-tiba kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan pada pagi hari ini Yang mana diberikan tema Isat dan Rika Setelah setelah berusia umur 127 tahun Lalu dia meninggal dan tentu bapak Abraham sangat bersedih atas kematian istri tersebut Dan istrinya dimakamkan di satu buah Yaitu Matela Adik-adik yang sama-sama dikasih oleh Tuhan 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 Untuk kita semua merindukan Kita hadir menjadi Anak-anak yang Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Menghormati orang tua kita Atau orang-orang Yang lebih dewas daripada kita Tentu orang tua kita itu Mengajarkan hal seperti itu kepada kita Ya Dan sedangkan hal pertanyaan yang kedua Adalah bahwa Apakah yang menjadi kriteria Untuk menjadi Mencari pacar Buat orang yang percaya Kepada Yesus Kristus Tentu bahwa Kita punya kriteria Pertama adalah bahwa Kita mencari Teman atau sesama kita Yang seiman dengan kita Jadi mulai sekarang Ketika kita mengenal Seseorang kita harus mengenal Seseorang dia Apakah dia salah dengan kita Apakah dia itu adalah orang yang juga Tentu percaya kepada Yesus Ya Tetapi sekarang kita mencari bahwa Terbanyak-banyak Saudara-saudara kita yang seiman dengan kita Ternyata bahwa Mereka meninggalkan Kristus Karena Untuk banyak hal yang membuat mereka Sehingga mereka meninggalkan Kristus Yang pertama Yang pertama Menurut Ibu Guru bahwa Ada sesuatu yang membuat kita sehingga kita Tentu percaya Menenggalkan Kristus Yaitu bahwa Keadaan dikongsi kita Ya Karena kita mau ingin seperti dengan mereka Sehingga kita ikut-ikutan Kita rela Menenggalkan Kristus Itu kriteria yang pertama Kriteria yang kedua Adalah Bagaimana Kita sungguh-sungguh Menjadi teladan Yang memberi teladan Kepada orang-orang Di sekeliling kita Jadi Anak-anak Kepada Yesus Kristus Jadi Yesus Telah memberikan contoh yang berbiasa kepada kita Dia melakukan tugas yang diberikan oleh Abraham Kepadanya dengan baik Karena dia sungguh-sungguh Mengandalkan Tuhan Sama seperti Bapak Abraham Jadi Sehingga Bapak Abraham Dikatakan Dia selalu diberkati oleh Tuhan Dia selalu dibuat berkasih oleh Tuhan Oleh karena Dia sungguh-sungguh kasih Sekali lagi Anak-anak Selamat Tuhan Ini contoh bagi kita Yang tidak bukan dalam hidup kita Bagaimana kita Menjadi sebagai Anak-anak Tuhan Yang baik Baik di dalam keluarga kita Bersama dari orang tua kita Atau di kesebutuhan kita Atau di sekolah Atau di masyarakat Diman Tuhan Menghadirkan Tuhan Demikian bagi iman Tuhan Tertujilah Kristus Haleluya Amin Ya Kita akan memberikan Ungkapan syukur kita Kepada Tuhan Karena Tuhan Yang kebaik dalam setiap Lama hidup kita Ia mengajarkan kepada kita Untuk terus bersyukur Dan meningang kebaikan Dan sebagainya Kita dengarkan Dengan Tuhan Dari Masjur 103 Ayat 112 Pujilah Tuhan Hai Juwaku Pujilah namanya Yang kudus Hari sekenal ketimu Pujilah Tuhan Hai Juwaku Dan jangan lalu Tidakkan segala Kebaikannya Amin Sampai kita Mengurangkan Semangat Kita memuji Tuhan Dari Tim Jumat 288.114 Mari puji Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Tuhan Tayuh Tuhan Pujilah Tuhan Kepadaan Tuhan Tak berubah Tuhan Pujilah Uji dia, Uji dia, Jangan kegantung masanya Hari-hari rumah kita akan membaca kawalan kita untuk minggu ini Pertama kolikus 15 ayat 33 Pertama kolikus 15 ayat 33 Kita baca bersama Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Sekali lagi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Kita hafal bersama ya Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Amin Saya akan mengapal 1 Korintus 15 ayat 33 Berbunyi demikian Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Terima kasih Amin 1 Korintus 15 ayat 33 Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Mari kita berdoa Ya Tuhan Ya Tuhan, kami bersyukur dapat membawa persembahan syukur kepada-Mu Terimalah persembahan kami Ya Tuhan, kami bersyukur memiliki orang tua yang mengasihi kami dengan cinta kasih mereka Tanpa kenal lelah mereka, mereka bekerja mendampingi kami anak-anakmu Ajar kami untuk mengasihi mereka dan mendengarkan nasihat yang diajarkan kepada kami Berikanlah kami hikmat pengetahuan akal budi Sehingga dapat belajar dengan baik Menggapai cita-cita dan masa depan kami Ya Tuhan, ini doa kami Tuhan, kami berdoa kepada pemerintah kami Tuhan berkati mereka dengan berhikmat-Mu Biarlah suhu kehadiran mereka Tuhan Boleh senantiasa pemerintah, bangsa, kota kami dengan baik Sesuai dan seterusnya dengan Tuhan Kami juga berdoa kepada amin Tuhan Buat bapak-bapak yang takang sekeluarga Berkati hambamu Dan langsung Tuhan Kehadiran mereka Boleh senantiasa dipakai oleh Tuhan Untuk mengawalakan jembat-Mu Yang ada di jembat-Mu Yang ada di jembat-Mu Di sini Dengan kubu majelis Bahkan seluruh pengurus-pengurus Dalam pengayangannya Bukan bersebutan dari mereka Dan dalam mereka boleh Semua yang dengan baik Di dalam kasus peneritaan Kami juga terus berdoa kepada amin Tuhan Buat bapak-bapak yang sampai saat ini Masih terus membuat kami takut Kepulikan tak adanya virus korona Yang hadir di dunia ini Di hadir di bangsa kami Bahkan di kolok kami Kolok para kami Tuhan Oh Tuhan Tak himpi-himpinya kami berdoa kepada-Mu Dan akhirnya Tuhan Menolong mempertahankan kami Sehingga ya Tuhan Kiranya virus ini Boleh terus berlangu Daripada keadaan depan kami Inilah doa kami Tuhan Yang akan menerikan kepada-Mu Aku menerima kami Dalam manusia beristus Yang telah mengajarkan kami Doa bapak kami Demikian Bapak kami yang disuka Dikuduskanlah antara-Mu Dan antara kerajaan-Mu Jaringan kerendaku di dunia Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan pampunlah Kanakan kesalahan kami Seperti kan juga Mampu orang yang bersalah kepada kami Dan jangan lupa Kami ke dalam pencobaan Tetapi lepas kenangan Daripada yang jahat Karena ekor yang punya kerajaan Dan kuasa Dan keberiakan Sampai selama-lamanya Amin Dan dengarkanlah Betul jujur baru Dari Mas Mulu 103 Ayat 17 Sampai 18 Tetapi kasih setia Tuhan Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Atas orang-orang yang takut Akan dia Dan keadilannya Bagi anak cucu Bagi orang-orang yang berpegang Pada perjanjiannya Dan yang ingat Untuk melakukan Tanya Amin Kita menyanyi dan ini Jumat 389 Besalah kasih Bapakku Bersalah kasih Bapakku Selalu melingkukimu Dari selama-lamanya Dari selama-lamanya Dari selama-lamanya Mari kita menerima Anak-lamanya Tuhan yang ingat Tuhan yang ingat Bersalah kasih Bapakku Bersalah kasih Bapakku Selama-lamanya Bikin lagi pada kita hari ini Tetap semangat Sampai jumpa minggu depan Dadah Selamat menikmati